Kebakaran besar juga melanda permukiman padat Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedikitnya 10 rumah bangunan semi-permanen habis terbakar. Seorang nenek nyaris menjadi korban kebakaran ini. Kepanikan melanda warga jalan samudera Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah rumah di permukiman tersebut terbakar hebat. Api dengan cepat membesar karena rumah yang terbakar adalah bangunan semi-permanen terbuat dari kayu. Sejumlah warga menangis istris melihat barang-barang mereka habis dimakan api. Kepulan asap membubung tinggi diperkirakan 10 rumah semi-permanen habis terbakar. Pemadam kebakaran tak dapat mendekati titik kebakaran dari jalan utama. Petugas terpaksa melewati rel kereta api agar dapat memadamkan kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab dan titik awal kebakaran. Kebakaran ini dalam penyelidikan aparat posek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Benderakurniawan melaporkan.